Dunia penuh orang yang tampil sederhana tapi sebenarnya memiliki kekayaan, dan orang yang tampil kaya tapi hampir bangkrut. Ingat itu ketika menilai keberhasilan orang dan menetapkan tujuan sendiri. The Psychology of Money Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan by Morgan Housel. Bab kesembilan bagian kedua, kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat. Diet dan olahraga memberi analogi berguna, menurunkan berat badan itu terkenal sukar, bahkan bagi mereka yang berolahraga dengan giat. Dalam buku The Body, Bill Bryson menjelaskan mengapa. Satu penelitian di Amerika menemukan bahwa orang melebih-lebihkan jumlah kalori yang dibakar ketika berolahraga sampai 4 kali lipat. Mereka juga kemudian mengonsumsi kalori rata-rata 2 kali jumlah yang baru dibakar. Faktanya, kita bisa dengan cepat menghilangkan efek gerak badan dengan makan banyak, dan sebagian besar kita melakukan itu. Berolahraga ibarat orang kaya. Anda berpikir, saya sudah berolahraga dan sekarang saya berhak makan besar. Kekayaan adalah menolak makan besar dan benar-benar membakar kalori. Sukar dan memerlukan kendali diri. Namun itu menciptakan kesenjangan antara apa yang dapat Anda lakukan dan apa yang Anda pilih untuk lakukan seiring waktu. Masalah bagi kebanyakan kita adalah lebih mudah menemukan teladan kaya. Lebih sukar menemukan pemilik kekayaan karena berdasarkan definisi, keberhasilan mereka lebih tersembunyi. Tentu saja ada pemilik kekayaan yang membelanjakan banyak uang untuk memilih barang. Namun di kasus-kasus itu pun yang kita lihat adalah bahwa mereka orang kaya, bukan kekayaannya. Kita melihat mobil yang mereka pilih untuk beli, dan barangkali sekolah yang mereka pilih untuk anak. Kita tidak melihat tabungan, dana pensiun, atau portfolio investasi. Kita melihat rumah yang mereka beli, bukan rumah yang mereka bisa beli kalau mereka habis-habisan mengeluarkan uang. Bahayanya di sini adalah bahwa saya pikir sebagian besar orang sebenarnya ingin memiliki kekayaan. Mereka ingin kemerdekaan dan keluasan yang bisa diberikan aset finansial yang tidak dibelanjakan. Namun, kita terbiasa menganggap bahwa punya uang sama dengan membelanjakan uang, sehingga kita tak melihat kemampuan menahan diri yang diperlukan untuk benar-benar memiliki kekayaan. Dan karena kita tidak bisa melihatnya, kita sukar belajar mengenainya. Orang mudah belajar dengan meniru, namun hakikat kekayaan yang tersembunyi mempersulit meniru orang lain dan belajar dari cara-caranya. Sesudah meninggal, Ronald Realt menjadi teladan keuangan banyak orang. Dia dieluk-elukan di media dan dipuji di media sosial. Namun, dia bukan teladan finansial siapapun selagi masih hidup, karena seluruh kekayaannya tersembunyi, bahkan dari mata mereka yang mengenal dia. Bayangkan, betapa sukarnya belajar cara menulis jika Anda tak dapat membaca karya para penulis besar. Siapa yang bakal mengihami Anda? Siapa yang bakal Anda kagumi? Nuansa trik dan tips siapa yang Anda ikuti? Kiranya, sesuatu yang sudah sukar jadi makin sukar. Sukar mempelajari sesuatu yang tak bisa dilihat. Itu menjelaskan mengapa banyak orang kesulitan membangun kekayaan. Dunia penuh orang yang tampil sederhana tapi sebenarnya memiliki kekayaan. Dan orang yang tampil kaya tapi hampir bangkrut. Ingat itu ketika menilai keberhasilan orang dan menetapkan tujuan sendiri. Demikian The Psychology of Money, bab 9 bagian kedua. Saya Roswita Anggreni, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.